Kalau partai Maradana Suara kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu sebab tadi memang kita harus menentukan dulu struktur kabinetnya seperti apa. Kalau partai Maradana Suara kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu sebab tadi memang kita harus menentukan dulu struktur kabinetnya seperti apa. Kalau melihat yang sudah tiga kali mendampingkan Pak Prabowo begitu setia, idealnya berapa? Jadi struktur kabinet itu ada dalam undang-undang. Sekarang undang-undang berlaku itu adalah undang-undang yang dipakai oleh Presiden Jokowi sekarang. Nah andai kata misalnya ada kepentingan untuk misalnya merubah struktur itu tentu harus ada perubahan dalam undang-undang. Nah karena itulah maka ini kan belum bisa dipastikan ini semua totalnya seperti apa gitu. Dan karena itu ya partai Maradana Suara tentu bagian daripada koalisi ini dan tentu kami berhadap bahwa sebagai bagian dari koalisi ini kami juga bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan programnya Pak Prabowo ke depan. Dan perlu juga diingat bahwa sebetulnya partai Maradana Suara kan selama ini sudah bersama-sama dalam katakanlah perjuangan. Kalau bahasanya sih dalam dukanya gitu. Ya kan? Nggak hanya suka tapi dukanya juga. Nah sekarang kan lagi ada sukanya nih sedikit nih ya. Ya tentu kita juga berharap ikut dalam bagian itu. Nah soal berapa jumlahnya dan seterusnya saya kira itu porsi daripada para ketua umum. Dan tentu partai Maradana Nasional tentu berharap akan ikut serta di dalam pemerintahan ke depan ini. Karena kami sudah dua pemilu, sudah dua kali Pilpres, kalah gitu. Jadi karena itu tentu yang sekarang ini kita berharap karena sudah menang ya tentu kita bagian daripada pemerintahan ini. Jadi tentu ya akan berbeda kalau kita dulu ada di luar dengan ada di dalam. Tanggung jawabnya pasti akan lebih besar. Pasti berbeda. Iya tanggung jawab kita untuk menyejah terakhir rakyat dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat itu akan jauh lebih tinggi ya. Dibandingkan kalau kemarin kita berada di luar. Kalau di luar kan hanya mengontrol saja. Hanya memberikan masukan. Kemudian hanya melakukan pengawasan. Nah kalau sekarang ya tentu melaksanakan eksekusi program. Bahkan berpikir bagaimana memberikan program-program terbaik bagi masyarakat gitu. Jadi kalau PAN itu fokusnya ya bagaimana menyukseskan Pak Prabowo ke depan. Prabowo ke Ibran. Iya kan? Itu sebetulnya targetnya gitu. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV… Kompas TV… Kompas TV… Kompas TV…